Oke teman-teman semuanya bagaimana paketan Mbak Puji sudah males maket karena ribet dan semuanya. Ya memang sekarang paketan memang harus pakai laporan lah. BB2M ilah regulasi. Jadi membuat kita semuanya jadi mules. Mules bin aras-arasan. Karena apa ya namanya urusan-urusan yang black attack-black attack ya. Belum lagi terus gak tekol ya. Kabarnya katanya ada yang juga harus bayar. Salfok sama belakang saya Mas Andro. Maksudnya belakang saya gimana? Belakang saya gimana Mbak Salfoknya? Tak paham aku sama Salfok. Jadi Mbak Ike Oktaviani masih produktif mengarah lagu. Nanti kalau sudah aman baru paket lagi. Oke jadi kalau sudah aman baru paket lagi. Sebenarnya gak amannya apa sih teman-teman? Aku jadi bingung. Aku ya gak paham ya teman-teman. Laporan percuma surat-suratku komplit tetap bayar 450 di JIL. Oke ngeri ya. JIL 450 di JIL. Komplit. Tetap bayar 450 ya. Kok bisa begitu? Kira-kira ada penjelasannya gak Mbak dari JIL? Salfok di belakang Mas Andro saya gambarnya. Maksudnya biya gimana? Maksudnya biya. Maksudnya biya. Maksudnya biya. Aku gak paham. Aku gak ngerti. Gak ngerti. Maksudnya biya. Oke teman-teman semuanya. Cerita-cerita tentang paketan. Boleh di komen-komen teman-teman. Kenapa terjadi reward dan ribet. Seperti apa. Mbak Nino Ravik hadir Mas Andro. Oke. Backgroundnya bagus. Backgroundnya bagus. Kalau ada yang tahu dimana backgroundnya. Guys. Karena posisi ini di tengah. Posisinya harus agak mereng dikit. Biar bisa dilihat. Backgroundnya. Backgroundnya bisa dilihat ya teman-teman. Itu ya. Dulu pernah ya. Dia ajak kumpul bersatu keluarga. Oke teman-teman semuanya. Yang kita hari ini membahas tentang paketan. Sudah. Hongkong sudah jengah ya. Hongkong sudah mumet. Hongkong sudah rasa-rasen. Dan teman-teman di Hongkong sudah pada males mau paket ya. Karena sekali lagi. Baik di paketan mana saja dan apa saja. Yunus Riansah. Di mana saja dan apa saja ya. Orang maketin mending transfer duit aja ya. Betul-betul. Kalau aku sudah 2 tahun ya. 2 tahun juga sudah tidak paket lagi. Kalau saya jauh sebelum kena masalah itu sudah tidak paket. Backgroundnya bagus. Itu di Jepang ya Mas Andro. Alhamdulillah mbak. Nanti backgroundnya kita cari lagi di Eropa. Karena itu ada kereta cepat. Singkanseng. Pertama kali ngerasain kereta Singkanseng. Kereta peluru. MTR-nya masih kerenan MTR Hongkong teman-teman. Karena ya di Jepang kan wilayahnya masih sangat luas. Kalau di Hongkong kan sempit. Oke ya teman-teman. Barangkali ada cerita tentang paket. Barangkali ada paket-paket yang mungkin ada yang aman. Mungkin ada yang blessed. Mungkin ada yang tidak jelas. Butuh info tentang paket-paketan yang dirasa sudah. Mungkin sudah mulai dan sudah bisa lagi. Mbak Dewi di Jepang. Iya Mbak Cahaya Cinta hadir. Oke yang di Facebook. Boleh diajukan pertanyaan apapun ya. Berkaitan dengan paket. Berkaitan dengan. Ini sebenarnya paketan ini adalah regulasi. Pemerintah kita sebenarnya. Kalau saya sih. Jadi pemerintah kita lah yang apa ya. Teman-teman dari teman-teman semuanya itu. Siapapun yang barang dari luar. Ada tiket sekali jalan. Karena pulang los. Keterangan paket barang pindahan. Ada cop dari BC di KJRI by Moyung. Oh ya 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 Mbak Akadiali. Jadi nanti kita coba tampung ya. Apa pendapat kalian tentang paket. Jadi 10 tahun tidak pernah kait. Orang rumah tidak mau dipaketi. Ada cop dari BC. BC itu apa Mbak? Cop dari BC. Aku nggak ngerti BC. BC di KJRI by Moyung. Dari KJRI lo Moyung ya. Kok ya isol ya. Dari KJRI lo cap. BC. Aku sendiri nggak pernah paket. Tapi bulan kemarin kakakku paket. Udah aman. Satu bulan, satu minggu. Nyampe oke. Aku punya bukti lengkap. Oke. Beacukai. Di gerutuk aja beacukai. Di KJRI paketan yang. Ada yang lama, ada yang cepat mas. Ada yang aman, ada yang diodolodol. Jadi ragu masih dipakai lagi. Lah ya ini. Ya kenapa kok gitu ya. Coba teman-teman. Aku sebenarnya juga mau cari tahu nih tentang paket. Oh ya, beacukai. Oke teman-teman. Semuanya. Kita tampung semuanya. Laporannya teman-teman. Mbak Mariam. Biar juga ya. BC. Biar juga ya. Ini KT enak ya. BC. Ya saya juga mau cari tahu nih. Tentang informasi paket. Makanya saya mesti kumpulin. Mbak Atana. Makanya saya mau kumpulin. Dari teman-teman semuanya. Ada seperti apa. Dan ada bagaimana. Oh ya. Mbak Atana. Selamat siang. Selamat siang Mbak Atana. Luar biasa pagi. Jadi regulasi apa sih yang sebenarnya. Oh ya. Ketentuannya teman-teman sudah dilengkapi. Harus bayar 450. Ada yang harus masih bayar 200 lagi. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Ada temuan baru lagi. Ya aku nggak ngerti. Apakah nanti juga bisa memberikan solusi atau bagaimana. Tapi yang jelas banyak yang terlukai. Banyak yang terkecewakan ya. Dengan paketan jenis apapun. Tapi kan ada yang sudah aman. Satu bulan, satu minggu nyampe. Ini penasaran juga ini. Kenapa kok ada yang nyampe. Ada yang enggak. Ada yang diodol-odol. Ada yang enggak. Ini persoalannya di mana. Masalahnya ada di mana. Paketan itu mesti kayak gitu aja loh. Heran. Nggak ada aman-amannya di Indonesia. Apa yang menyebabkan itu semuanya. Saya juga lagi mencari tahu. Lagi mengumpulkan informasi. Bagaimana pandangan teman-teman pada paketan. Dan seperti apa. Dan apa persoalannya. Malah dicelatu sama pegawai jil. Waduh. Jadi. Dewi itu sepaket ya. Udah dibayar terus dicelatui. Luar biasa sekali ya. Nggak tahu bea cukainya atau oknumnya. Malah bea cukain nggak pernah beres. Iya mbak Dewi. Apa nanti kita ganti aja. Bea cukain. Yang penting sudah terdakar di BP2MI. Katanya lancar. Tapi kira-kira menurut mbak Eni 72 lancar nggak? Mbak Viola Momoi. Mbak Dewi. Semuanya sudah apatis dengan bea cukai ya. Jadi. Persoalan bea cukai itu persoalan yang memang. OPPO ya. Nggak. Nggak beres-beres. Udah bayar 450. 451 minggu sampai. Tapi kardus sudah berubah. Kardus besar jadi kecil. Padahal bayarnya pakai kardus besar. Cari uang di Indus susah. Makanya paketan diodol-odol. Waduh. Aku pernah ikut bimbingan program exit. Bulan berapa kemarin yang dihadiri. Bia cukai yang jelasin tentang paket. Tapi ya gitu-gitu aja. Tentang jenis barang-barang pindahan. Berarti masih belum clear ya. Mbak Atta kok balik nih. Mbak Atta mari nulis terus hilang nih. Di hapus. Jenis barang-barang pindahan. Jadi. Ini loh yang. Yang kadang-kadang dan tidak ada informasi. Gamblan. Mbak Martin terapi bekam. Watching. Jadi dari sini ya. Tidak ada keterangan. Tidak ada pers conference. Tidak ada apapun ya. Dari Bia cukai. Hadir mongkok mas. Saya terlalu Mbak Sulami Aris. Ya. Oknumnya. Ini yang ngodol-odol paketan. Nah oknum ini. Oknum dari mana ini Mbak? Kira-kira menurut sampean. Oknumnya pegawai Bia juga. Oknumnya paketan. Atau oknumnya apa? Ini kadang-kadang aku juga hiran. Aku juga binom. Mau mencari informasinya itu dari mana? Seperti apa? Bagaimana? Nah dan hari ini mau saya konten ini sebenarnya. Wah emang susah kalau menghadapi mental tikus. Nah ini dia. Mental tikus. Ini tikusnya curut apa tikus got gitu. Kalau tikus curut kan cili-cili. Kalau tikus got gue gede-gedi. Gue ireng-ireng. Oh kita santet aja ya gimana ya. Jadi. Kalau setahu yang saya amati ya sebenarnya. Mas Sandro Mbak Satyan. Selam sehat. Selam santun. Dariku nenek dari Malang. Tapi enggak semua paketan rusak Mas Sandro. Soalnya saya paketan aman-aman aja itu. Alhamdulillah loh. Paketan kapan ini Mbak Satyan? Jadi ini daerah ya. Daerah juga ya menurut saya. Daerah mana ya yang aman dan daerah mana yang enggak aman. Menurut saya yang sepengetahuan saya itu. Sebenarnya paketan itu secara prosedural. Perusahaan jasa pemaket itu. Menurut saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi bagaimana dia. Aku paket 4 bulan enggak nyampe. Enggak ada konfirmasi juga dari pihak paket. Akhirnya tak tanya. Katanya kena biadukai. Dan harus bayar sekian dolar. Berapa sekian dolar ya Mbak? Setelah duit tak kirim. Dan pihak paket tak WA. Terus Alhamdulillah sekitar 2 mingguan. Nyampe. Entahlah pihak mana yang ruwet. Berarti nyampe ya Mbak Atana. Bayarnya berapa Mbak Atana? Jadi boleh bervariasi ya teman-teman ini untuk masukkan nanti. Barangkali saya ada informan yang bisa kita tanyai. Ada informasi yang bisa kita tanyain kejelasan. Jawa Timur biasanya yang kurang aman Mas Andro. Kata pegawai JPK. Oh ya. Ini aku mau coba paket barang Mas Andro. Nanti kalau lancar jahit. Insya Allah tak kabarin. Karena aku sudah terdaftar di BP2MT. Oh ya ya Mbak. Boleh. Boleh. Bagus. Karena benar-benar. Benar-benar. Sebenarnya paketan itu di zaman dahulu kala ya. Kalau kita bicara zaman dahulu kala ini. Benar-benar jaya dan makmur ya teman-teman paketan. Semuanya paketan aman-aman saja. Oh 100 dolar. Paket-paket apa Mbak Atana? Nggak apa-apa sebutin aja. Nggak usah takut. Ini sosial media saya. Nanti saya yang kalau ada apa-apa sama-sama yang saya yang bertanggung jawab. Tenang. Kata-kata saya bisa dipegang. Boleh teman-teman tulis paketannya apa semuanya? Boleh. Aya. Oh jil. Oh ya oke. Lumayan. Saya malang wajak. Bulan 6 tanggal 2 XL sama L. Dusnya sampai bulan 8 tanggal 1 sampai aman. Oh. 2 XL. Oh berarti tanggal 2. Sampai bulan 8 tanggal 1. Oh bulan 6. Sampai tanggal 8. Berarti 2 bulan. Oke. Siap. 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 Aman semuanya ya. Berarti ada yang aman. Ada yang bleset. Yang bleset mungkin nggak ada di konten gue. Yang bleset mungkin di konten tempat lain. Yang protes-protes. Nggak tahu nonton konten gue. Soke lah. Nggak apa-apa. Jadi. Ini yang sebenarnya saya juga bingung. Paketan ini benar-benar memang membagongkan ya. Ini antara pemerintah kita yang membuat kebijakan sehingga kita tidak bisa memahami bagaimana kebijakan atau bagaimana. Saya 4 kali JPG maskerdus yang paling besar. Oh aman Pak Maria. Mantap. Saya pakai mariner. Wah nama-nama baru ini paketannya. Luar biasa. Yang sudah-sudah terkenal saya nerek. Jadi. Sekali lagi saya mengumpulkan beberapa pendapat dari teman-teman. Mengumpulkan. Ini yang tadi saya foto. Saya cari permasalahannya di mana. Dan kebetulan ada sumber informasi. Ada sumber informan. Yang mudah-mudahan nanti terkonfirmasi. Yang mudah-mudahan nanti juga bisa kita minta keterangan sejelas-jelasnya, sekomplit-komplitnya, seterang-terangnya. Kira-kira solusinya bagaimana dan seperti apa. Supaya kita semuanya tidak bertanya-tanya. Supaya kita semua tidak galau dan bingung. Semoga zaman. Nah. Ada yang bayar 100. Ada yang katanya yang bayar 200. Saya mencoba taat peraturan paket tapi ternyata tetap membayar. Pokoknya ojo pakai. Paket hukum sosial. Maksudnya gimana ini Mbak Akadiala? Peraturan paket tapi ternyata tetap membayar. Buat teman-teman pokoknya ojo paket hukum sosial. Maksudnya biasa. Bingung nggak. Pemahami kalimatnya sampai bingung. Jadi kalau dari perusahaan pengirim paketnya, mereka datang beberapa kontainer, kemudian dicek dan semuanya. Tapi aku nggak kapok sih paket itu karena biasanya nggak gitu. Tapi ini belum tahu gimana perkembangannya. Karena aku juga pakai dari bulan Juni akhir sampai sekarang belum ada konfirm. Oh Mbak Eva Tresa selamat. Pokoknya ojo paket hukum sosial. Maksudnya. Oh paketnya dihukum sosial. Jadi ben paketannya orang-oleh nasabah. Dihukum sosial. Kita hukum paketannya. Supaya bangkrut. Supaya apa. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa menghindari. Teman-teman ini barangnya ngekeh loh di tempat temajikan. Memang budaya konsumtif ya. Mariner Jawa luku itu suai pemasan roh aku langganan udah lama banget oke. Paket barang udah nggak seperti dahulu. Mbak Eva Tresa malam. Oh iya 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 iya. Iya aku pernah sih. Beberapa paketan dulu itu. Bojoku sampai papat 45. Setelah paket dulu gitu loh mas. Kalau mau paket apa harus daftar perduli WNI. Pembayaran masuk ke rekening pegawai ekspedisi. Aku komplain katanya pembayaran ditalangi dulu sama pegawai ekspedisi. Wah aneh ya. Asli. Asli. Asli nggak. Nggak clear. Nggak clear ya. Ya makanya kita akan coba cancel ya. Namanya cancel. Kalau memang paketan tidak bisa. Tetapi kita butuh informasi yang akurat dari pihak. Dari dulu kan tidak ada kejelasan ya. Dari pihak para paketer-paketer ya. Tidak memberikan konfirmasi. Mereka diem-diem baik. Tenang-tenang aja. Nggak ngurus bahwa kita itu berharap-harap cemas gitu ya. Jadi mungkin ini agak sedikit kita menekan para paket-paketer untuk bagaimana. Untuk seperti apa. Untuk mencoba memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh akal dan logika pikiran kita ya. Saya nanti coba deh. Ada beberapa ekspedisi apa itu. Maksudnya itu apa? Ditalangi dulu sama pegawai ekspedisi. Ya. Teman-teman ya teman-teman ya. Paketan ini benar-benar memang persoalan yang yang sebenarnya teman-teman butuh ya. Teman-teman butuh nggak sih paketan? Sebenarnya kita hanya kirim duit aja lah supaya dibelanjain di Indonesia. Itu kan enak tau teman-teman. Daripada kita kirim paket. Saya juga udah dua tahun nggak kirim paket. Saya terakhir memang kirim paket barang senilai harganya sih 50 jutaan. Mas Sandro harus telpon BP2MP. Coba deh nanti. Biar tau soal paketan. BP2MP itu sebenarnya jalurnya nggak masuk pak. Menurut saya sih. BP2MP itu jalurnya nggak pas. Ya mungkin dia bisa datang nanyain laporan. Tapi jalurnya paketan itu sebenarnya menurut saya itu ya dari perusahaan paketan. Kemudian Bia Cukai. Bia Cukai itu juga perdagangan karena barang dari luar. Terus kemudian baru ke ekspedisi balik lagi. Jadi ekspedisi, jadi perusahaan yang menerima di Hong Kong ekspedisi kayak tadi teman-teman binajir, teman-teman bilang apa, bilang apa, tadi marin apa, itu masuk ke ekspedisi. Habis masuk ke ekspedisi itu shipping, shipping itu pengiriman barang lewat kapal, masuk ke Jakarta port, masuk port. Port itu pasti ngendon di perusahaan shipping, perusahaan kapal, habis perusahaan kapal, kemudian masuk ke Bia Cukai, ngantri, diperiksain Bia Cukai, lolos, keluar. Sebenarnya di situ. Tidak ada hubungannya dengan BP2MI sebenarnya. Cuman BP2MI itu dilaporin sama teman-teman, akhirnya dia coba ngecek apa yang terjadi. Nah dicek di foto kemarin barangnya bisa hancur, remuk, karu-karuan. Mbak Akadiali, betul Mas Androyang, betul apa, Mbak? Eh ya enak, ya sih kirim duit, tapi barang-barang mau dibuang, ya sayang, ya. Coba hadirkan arah sumber jasa paket yang ada di Hong Kong, Mas Ben Terkuak, mereka mau muncul pasti gampang. Yoi, sarannya sampai kita pakai, Mbak. Ini yang akan nanti kita pakai. Oke, nanti kita coba paketan mana yang kira-kira bisa dihubungi untuk memberikan penjelasan buat teman-teman semuanya, ya. Kita. Butuh banget paket itu, Mas. Bosku tiap bongkar barang-barang yang lama dikasihkan saya, dan jika temannya mau buang barang juga dikasihkan saya. Lumayan alhamdulillah sampai semuanya. Oke, siap. Ya, nanti kita coba menghubungi beberapa. Diviralkan dulu baru direspon. Ya, kalau saya sih nggak pakai senang viral sih. Saya metani, coba datengin satu-satu atau telepon atau apa, barangkali mereka ada yang bisa menjelaskan di konten atau ada yang memberikan respon atau ada yang memberikan pandangan. Wah, jamunya belum dimasukkan ke polkas, teman-teman. Saya minum jamu, teman-teman. Dan jamunya kita masukkan ke polkas dulu. Sorry. Setelah minum obat tadi. Ini ada jamu ya, teman-teman. Supaya sehat. Saya minum jamu, mau minum jamu. Ini jamunya kejucur sama mir. Kemucur sama kunir, teman-teman. Oke. Kalau informasi di paketan, pasti ya. Jadi kalau paketannya nanti keluar dan memberikan penjelasan, kemungkinan akan terlihat jelas gamblang persoalannya. Saya sambil minum dulu ya, teman-teman. Saya minumnya kencur. Kencur, kunir, jahe. Blender. Ini ben sehat. Oke ya, teman-teman semuanya. Ada lagi. Keren Mas Andro, kayak sulap gitu. Apanya yang sulap? Jadi gambarnya hilang-hilang ya, teman-teman. Ada mbok nini pelet. Tapi kalau paketan dari Indonesia ke Hongkong aman ya, teman-teman. Yang paketan Hongkong ke Indonesia yang memet gak sih? Sebenarnya barang itu kan barang lungsuran kan, teman-teman. Tapi ya gak tekoy rasanya lorohati juga sih. Beberapa kali saya maket di Jawa Timur juga aman sih sebenarnya. Tapi sejak dari awal yang maketin masih bujuku. Kalau saya sih gak gambar ya itu. Ben keset minum kunyit. Jelas aman Indo ke Hongkong. Ya, Indo ke Hongkong aman ya. Yang gak aman, Hongkong ke Indo. Ya. Jadi, beberapa hari kemarin saya sempat ya kirim email. Kalau gak salah. Kirim email dan telepon kepada salah satu paketan untuk bertanya. Ini what's wrong gitu. Apa yang terjadi? Ada yang masalah. Dari Indonesia ke Hongkong paket helm 3AL Alhamdulillah teko mas. Helm 3AL ini maksudnya apa? Helm angkatan laut. Helm 3AL. Almari tau ya apa? Ya, cerita di saya juga begitu. Ben keset. Ancan 62 resep paketan dari sini ke Indo Angelwish 62. Ya. Kalau kita membahas negara kita itu kadang-kadang ya bingung. Padahal kalau dipikir loh ya. Teman-teman itu buang uang ke Indonesia itu berapa triliun ya. Berapa miliar ya, teman-teman. Uang masuk dana segar ke negara kita itu yang diterima oleh keruaga masing-masing. Atau masuk ke rekening bank kalian juga itu kadang juga belah. Kemudian nanti pak Prabowo ya. Kita punya akses. Mudah-mudahan nih kalau ada akses ke pak Prabowo. Mano eh loh masing dimaksud mbak eh. Paket helm tiga Alham. Oh Alhamdulillah. Gendeng tuku helm mbak nang Hongkong. Apa nang Indonesia gak enak helm. Kok yu waneh tuku helm nang Hongkong. Jadi mudah-mudahan ya nanti. Kalau kita ada link ya sama pak Prabowo ya. Kroni-kroninya pak Prabowo. Negara gede mas Sandro kebanyakan orang rakus-rakus. Waduh. Kalimatnya luar biasa sih. Yes pak Prabowo presidenku. Aku gak nyoblos. Aku gak nyoblos teman-teman. Jadi biar aku tidak kecewa. Kalau ataupun bagus ya tetap ikut senang. Tapi kalau gak bagus aku kan gak ikut kecewa. Karena aku gak ikut nyoblos. Aku goloput. Goloput. Aku gak nyoblos. Gak masalah. Mbak Eva Tres kita juga 62 padahal. Jadi. Menurut saya kembali lagi. Helm di Hongkong mahal. Iya. Mbak Tarawong. Menurut saya itu memang paketan dari Hongkong diverifikasi. Karena ini barang keluar dari di Hongkong tidak menjadi persoalan. Ayo. Kodok goloput. Aku iyo kodok goloput. Jadi. Goloput. Pak Mahfud sama ini itu. Goloput. Mahfud berarti. Jadi prosedurnya adalah paketan ditaruh di perusahaan shipping. Shipping itu kapal. Dititipkan ke perusahaan kapal. Kemudian. Dari kapal. Setelah dari kapal. Dibawa ke Indonesia. Nah dari kapal. Perusahaan shipping tadi. Itu masuk ke biaya cukai. Nah masuk biaya cukainya ini kan pasti satu persatu. Untuk dicek dan dilihat. Habis itu setelah dilihat dari pejukai kelolos. Oke kelar. Baru masuk ke ekspedisinya. Yang dari perusahaan Hongkong tadi. Yang punya cabang. Tinggal ngambil di gudangnya. Mas Androy buka jasa paket jelas amanah. Mbak. Samen luar biasa. Jadi. Kita cuma berusaha saja ya mbak. Berusaha untuk bisa dipercaya mbak. Bisa dipercaya ini soalnya. Apa ya. Angel lah mbak. Bisa dipercaya itu. Agak susah ya. Yang gak amanah itu di Indo lah ya. Semuanya memang. Ya ya negara kita. Anak. Kadang-kadang. Teman-teman aja kalau dari toko nih. Saya mau pulang Indonesia. Saya bawa barangnya gimana. Barang apa saja yang boleh dibawa. Ini teman-teman aja masih bingung. Kemudian aku kok merasa lebih takut. Saya juga kan. Kadang-kadang teman-teman nih. Saya juga. Saya yang bawa HP iPhone itu ada 6 biji kalau mbak Sam. Sakit banget mundar-mandir ke KJRI kecil. Ujung-ujungnya tetap bayar. Mas Androyo tolong diusut. Mbak Akadiali. Mudah-mudahan nanti. Kita dapat informasinya dulu. Kita dapat informasinya dulu. Seperti apa. Kita coba cernang. Karena saya. Butuh narasumber. Dulu paketan satu bulan paling lama. Sekarang itu jangan harap. biar. Biar. Saya juga khawatir ya. Saya takut ya. Awalnya juga ada perasaan dek-dekan. Karena memang konten YouTube ya. Saya yang bawa HP. Kebetulan HPnya ada Samsung. Ada iPhone. Dan satu HP Oppo kan. Dan Alhamdulillah yang pertama kali saya lakukan. Saya masuk Bali aman. Yang kedua saya masuk Surabaya aman. Nah aku sekarang gak ngerti kalau peraturan hari ini. Belum sempat pulang sih. Belum pulang lagi ya. Yang yang. Jill itu dari dulu bayar. Jadi. Sekali lagi aku gak. Gak expect untuk yang berikutnya. Saya juga khawatir juga. Karena HP yang saya bawa ini kan. Sudara ini sombong. iPhone 14. Satu. Dan iPhone 12 itu dua. Aku kedihannya juga kayak gitu. Tapi kalau masalah. IMEI. Saya gak daftarkan IMEI. Karena ngeri kalau didaftarkan IMEI teman-teman. Bang maaf ya. Kak pamit. Ya gak apa-apa Mbak Atana. Semoga. Istirahat capek ya. Terus. Sudah. Tadi udah sampe ngasih komen. Dan cerita. Soalnya HP ku biasa. Semua gak ada HP yang mahal masandro. Ya boleh. Jadi. Saya justru membawa satu. Membawa dua itu. Takutnya itu dipersoalkan. Padahal itu barang pribadi. Karena. Kan batas minimum HP itu dua. Eh. Dua iPhone yang KB ya. 12 sama 14. Dua. 12nya itu dua. 14nya satu. Kemudian tujuh plusnya satu. Terus enam. iPhone enam. Berarti lima. Lima HP iPhone. Kita bawa dulu. Tapi ya Alhamdulillah. Surabaya masih relatif ya. Gak tahu Jakarta. Tapi kemarin terakhir. Saya ke Jakarta. Oh ke Jakarta. Saya cuma bawa HP satu. Gak ada masalah. Katanya daftar email minimal dua HP gratis masandro. Iya mbak. Kalau HPnya biasa. Kalau HPnya kayak punya aku HP iPhone 14. Nah itu aku ya rumayan. Kroso mbak. Makanya saya gak pernah pakai email. Tapi saya pakai Wifi. Jadi saya beli modem di Indonesia. Untuk pakai Wifi. Jadi Wifi-nya portable. Saya bawa kemana-mana. Aksesnya. Atau kalau gak bawa Wifi. Saya bawa HP Indonesia. Saya beli HP Indonesia satu. Nah lumayan ya. Bawa iPhone. IME-nya. Kalau gak salah. Tiga setengah. Atau empat juta. Nah dibelikan HP di Indonesia. Satu juta setengah. Kan sudah bisa jadi HP. Terus kalau tak belikan modem. Cuma 700 ribu. Kan lumayan. Bisa ngirit berapa. Itu kalau saya ya. Makanya ini. Balik lagi ke urusan paketan. Jadi. HP paketan. Dan barang-barang. Yang kita bawa ke Indonesia. Ini kadang-kadang bingung. Mbak Marilangin biru. Ciri ini. Mangan bengi-bengi. Mbak Marilangin. Mbak Marilangin. Kayaknya wong turu. Sampai makan. Ciri ini. Kayaknya wong makan. Sampai turu. Jadi dari teman-teman. Itu ya. Keluhan yang dari paket. Mudah-mudahan. Kita mendapatkan informasi. Yang jelas dan akurat. Tentang sebenarnya alur paketan ini. Kayak gimana. Dan perusahaan paketan ini. Seperti apa. Mudah-mudahan kita dapat arah sumber. Yang bisa memberikan penjelasan. Yang relevan. Penjelasan yang bisa kita terima. Dengan akal. Nantinya. Pivo yang harga 4 ribu. Benak B juga ya enggak. 4 ribu. Ya kalau baru. Hadir mas Andro. Sampai masak lumba. Ini jam sakmi ini masak. No worry. Ini sudah setengah sebelas. Jam sebelas. Kalau satu sih. Menurut saya enggak mbak. Yang disenain ini. Yang gue lihat 10. Karena bakulan. Dipakai. Di kantong ini. Enggak ada masalah. Semoga-moga mbak. Semoga saja. Enggak ada masalah. Kadang-kadang Indonesia ini. Enggak bisa kita prediksi. Tapi kenapa mulai. Kadang-kadang itu was-was. Nanti kita coba. WN sama Pak Prabowo. Teman-teman yang mungkin. Mbak Nuna Jowo. Caiwan hadir. Wih. Kejamatan Ujung. Saya di Kamtin. Kamtin sampai Caiwan. Anjang sekali ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi. Masukannya terima kasih. Atas paketan. Ya. Informasinya. Bosku nikmasan Rukadeng. Juga jam 12. Masaknya. Gak pupuk mbak. Sementing gaji ini. Sampai lancar. Perlu di atas standar. Ya. Nanti kita akan bahas lagi. Bagaimana. Desas-desus paketan. Terus. Yang paling penting lagi adalah. Kontraping. Kita lagi mulai. Anget-angetnya. Bahas untuk kontraping. Saya coba. Mencari. Informasi yang jauh lebih akurat. Dari labor department. Tentang visa kerja ping. Dan apakah. Teman-teman yang sudah. Pernah. Mbak ini. Saya dari Lelaya. Jadi. Apakah dari teman-teman. Yang sudah. Mempunyai. Atau sudah. Punya pengalaman. Kontrak yang biru. Apakah bisa. Nanti. Bisa apply. Dan kontrak yang ping. Karena gaji kontraping. Luar biasa. Jam segini. Masa tidur. Jam berapa. Merumpi. Mulai merumpi. Teman-teman. Sesama. Subscriber. Baguslah. Jadi. Itu yang. Mungkin menurut saya. Akan. Kita bahas. Sebagai pengetahuan. Selain. Paket juga. Kita akan membahas. Pengetahuan. Tentang. Kontraping. Syukur-syukur. Memang. Hongkong ini. Sudah kekurangan manusia. Sehingga. Kontraping. Kontraping. Mbak Nia Virgo. Mbak Ayu Jiser. Ya. Mudah-mudahan. Kontraping ini. Bisa menjadikan. Sebuah bentuk perubahan. Yang luar biasa. Buat teman-teman. Dan. Semoga. Bisa di apply. Juga. Oleh teman-teman. Yang sudah. Pernah. Apply. Kontrak biru. Jadi. ESLS. Namanya. Kontraknya. Artinya apa ya. Ya. Wih segitulah. Nanti kita coba. Cari. Kumpulkan informasi. Sedemikian. Pempa. Pink gadis ya. Mas Andro. Kontrak kerjanya. Iya. Pak Maria. Masahdu. Jadi. ESLS. Sebenarnya. Bahasanya. Kontrak ESLS. Cuman kan. Kontraknya itu. Warnanya pink. Sudah saya upload. Di Facebook saya. Tapi belum saya upload. Di Youtube. Ditunggu penyelesaian. Soal paket mas. Ya Mbak Eva Tresa. Kita mudah-mudahan dapat ya. Tapi saya enggak janji. Mohon dimaafkan. Saya enggak janji. Enggak janji. Enggak janji untuk bisa memberikan informasi. Tapi setidaknya saya berusaha dulu. Karena ada sedikit informasi terang. Ada Mbak Pandu. Khoirunis. Khoirunis. Pandu Khoirunisa. Khoirunis. Saya ada beberapa email. Dan saya beberapa WA. Kebetulan sudah lama. Email sama WA-nya. 3-4 bulan yang lalu. Tapi baru mereka balas. Dan mudah-mudahan mereka bersedia untuk diajak podcast. Untuk diajak ngobrol. Untuk kita bahas. Kita kontrak orang. Kan juga bahas Mas Andro. Kontrak orange. Wah ini kok enak mana ini kontrak orange. Jeruk Mbak. Ping untuk 20 tahun bukan Mas Andro kontrak kerjanya. Bukan Mbak. Ping itu ESLS. Nanti coba diketik ya. Kontrak ping Lek Merajalela gak bisa mbayang nih Mas. Hong Kong Rasa Taiwan. Intermeasional. Ya enggak apa-apa. Enggak maksud saya itu kontrak ping itu bisa perempuan juga gitu. Harapan. Nah ini makanya kita mau tes. Dan ada beberapa teman-teman yang sudah mau apply. Kontrak ping ini. Cewek. Dibutuhkan 10 juga. Nanti makanya kita akan coba tanya sedetailnya. Informasinya supaya lebih jelas. Yang penting ngojok ungu. Janda. Jadi semakin seru aja berita di Hong Kong. Saya enggak memberitakan tentang sing. Kampleng-kamplengkan sampai jambat-jambaan ya. Jangan saya ditanya untuk membahas itu ya. Itu ke channel sebelah aja ya. Saya membahas yang penting-penting aja. Yang cerita itu membahasnya di channel sebelah ya. Sing kontroversi-kontroversi membahasnya ke channel sebelah. Aku bahas konten-konten yang mana yang punya nilai untuk keberlangsungan hidup kita di masa mendatang. Lihat statusnya Mbak Yuli. Kontra orange. Kontra orange Mbak. Yang sampai pegang kemarin kertasnya Mbak Ratnawati. Itu kontra orange namanya Mbak. Map orange. Jadi bukan hanya cowok saja. Tapi sebenarnya sangat juga berpotensi ya. Teman-teman cowok yang bisa bahasa Mandarin itu akan memenuhi Hong Kong itu juga bisa. Makanya kalau kalian mau bawa pacarnya. Kalian mau bawa suaminya. Kalian bawa orang-orang terkasih kalian. Usahakan bisa berbahasa kantonis atau bisa berbahasa Mandarin lah. Supaya nanti ketika apply daftar kontrak PING itu bisa masuk. Bisa masuk. Karena benar-benar ini jumlah pegawai atau jumlah manusia di Hong Kong ini semakin berkurang. Karena kembali lagi saya jelaskan besok pagi konten saya tentang apa namanya masih di spil ya. Masih gambaran umum. Belum detail dari labor. Saya belum bertanya. Saya ingin bertanya tentang kejelasan mengenai kontrak PING. Mudah-mudahan saya dapat informasi yang tepat. Informasi yang nggak simpang siur. Informasi yang jelas. Yang saya confirm langsung dari labor. Saya coba akan telpon. Akan bertanya about the contract of ESLS. Saya berharap kalian bisa menunggu. The information don't be mess, don't be fight with other. We hope get the information right really. And no hope, no fake. The real information from Labor Department in Hong Kong. WS2 ya Bozoni. Malam kusang retlat, Mbak Isti Fatul Rohmi. Semen baru masuk. Saya baru mau pamit. Oke teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalian tulis juga di kolom komen. Kritik, saran, buli, caci, maki. Bebas, monggo. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Semuanya demi perbaikan buat saya. Dan masukan-masukan apa dan hal-hal apa yang mau dibahas. Kita akan mencoba membahas satu persatu tentang persoalan-persoalan sehingga kita bisa memahami. Dan jangan sampai kita terkena persoalan dulu baru kita bahas. Tetap semangat. Keep stay tuned on my YouTube channel. And see you next video. Ditunggu kontenizing bermanfaat buat caci yang ada di omongan. Siap. Terima kasih. Sehat selalu buat kalian. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.